Intro Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saya Adi AJS Kita kembali lagi bertemu ya Kali ini kita akan review salah satu merek yang sudah terkenal di Indonesia Yakni merek Digitech Bagi yang belum tau Digitech seperti ini Untuk kemasannya mayoritas menggunakan bok mika bening Seperti yang kita ketahui bahwa jam tangan Digitech ini berkibat pada jam tangan Gisok Apapun yang dikeluarkan oleh jam tangan Gisok Maka Digitech tidak akan lama mengeluarkan model yang sejenis Seperti ini adalah Digitech DA2119T Yang merupakan duplikat atau home make dari Gisok GA2100CA Sebenarnya untuk seri Digitech ini sudah keluar lama ya Namun untuk yang seri camuflake atau ada sentuhan army ini Baru keluar beberapa bulan kemarin Dan saya tertarik untuk membelinya Dan ini merupakan edisi yang spesial Dia hanya ada satu warna Mayoritas menggunakan warna abu-abu atau warna grey Dengan kombinasi tulisan hitam Kemudian di bagian pelatnya itu Warna camuflake nya atau warna army nya itu ada sentuhan hitam dan abu-abu Untuk desain bezelnya Dia adalah persegi Kemudian dilengkapi dengan 4 tombol Nah disini tombolnya dia agak flat dan dia kecil Jadi kekurangannya ketika kita menggunakan tombol tersebut Agak kesusahan karena dia agak menjorok ke dalam Kemudian kita beralih ke sisi sampingnya Disini ada dua tombol menu Kemudian satu knob di bagian tengah sebagai pengatur jam tangan analog Dengan desain yang bulat Standar ada geriginya berwarna krum Kemudian kita beralih pada strapnya Strapnya terbuat dari silikon Dengan warna mayoritas grey Disitu modelnya seperti gesok pada umumnya Dengan satu tali pengikat Menggunakan buckle yang terbuat dari plastik Seperti ini untuk kualitasnya cukup bagus ya Lentur Dan untuk spare partnya mudah didapat Karena menggunakan strap model jam tangan gesok pada umumnya Ini di bagian belakangnya seperti ini Kemudian kita menuju ke back cover atau tutup belakang Dikat dengan 4 skru yang cukup besar Kemudian bertuliskan digitek Digitek DA2119T stainless steel back cover water resistant 10 bar Kemudian menggunakan pin quick release Yang mudah ketika kita membuka dan melepasnya dalam mengganti strap tersebut Kemudian kita beralih di bagian depan lagi Kita coba untuk mengatur jam tangan analognya dengan cara ditarik Dan ini agak susah ya karena tombolnya terbilang kecil Memang karena disesuaikan dengan ukuran dimensi casenya yang berukuran 44 mm Seperti ini untuk cara ngatur jam analognya Kemudian kita coba untuk backlightnya ketika di bawah lampu Seperti ini tampilannya dia kurang terang ya Karena memang angkanya kecil Namun jika di kegelapan dia terlihat jelas seperti ini Warnanya biru Kemudian interface di bagian depan Di bezelnya itu terdapat tulisan digitek di atas Water assist di bawah Kemudian menu light Menu mode Start Reset yang berwarna hitam Kemudian di samping kiri itu ada panel hairy Kemudian di pojok kanan bawah itu untuk panel jam tangan digital Jadi bentuknya cukup simpel ya dan terlihat bagus Karena kombinasi warnanya antara hitam abu-abu Kemudian untuk jarumnya sendiri juga bisa menyala dalam kegelapan Oke sekarang kita lihat untuk menu-menunya Nah di sini adalah tampilan menu utama Di situ ada waktu kemudian hari di samping kiri ya Kemudian waktu menit dan detik itu di samping kanan Pojok kanan bawah Kita tekan mode Nah tekannya di sini agak susah Harus menggunakan kuku Kemudian ini mode stopwatchnya ya Tinggal tekan start stop bagian atas Maka stopwatchnya akan bekerja Tinggal tekan reset untuk kembali ke 0-0 Kemudian kita ke mode alarm Seperti ini mode alarm ya Sama seperti setting pada umumnya Pada seri setting jam tangan digital yang single time Dia tidak ada timer ya Jadi itu kekurangannya Jadi hanya ada 3 menu Nah ini mode setting Seperti biasa untuk settingnya gampang aja Tinggal setting menggunakan kombinasi angka start dan reset Tombol atas dan bawah Saya rasa teman-teman sudah paham ya Bagi pengguna jam tangan digital Ini harinya di samping kiri ya Bisa naik turun Kemudian untuk bahan case nya sendiri Terbuat dari plastik ABS Yang merupakan bahan umum dari jam tangan digitek Sekime dan sejenisnya Kemudian untuk dial nya sendiri Terbuat dari plastik Mika Dilengkapi dengan anti gores Untuk harganya sendiri Berkisar di marketplace itu 200an ribu Kalian sudah mendapatkan jam tangan digitek Original Tampilannya keren Tahan air Dan bisa digunakan dalam Kondisi formal maupun non formal Pas banget ya Ketika saya pakai Di ukuran tangan saya Sekitar 37 cm Demikian Saya rasa Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Mohon maaf atas kekurangannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih